Yang Jiao Wang Jelit 3 Ya Heng Chian Li Hao Ban Hong, si tukang jalan malam seribuli, ada satu uicat atau bandit terbang di barat, kecuali dia pandai lari keras terutama dia pandai mencuri, maka dia peroleh gelarannya itu, karena dia ada dari golongan rendah, tidak aheran pertanyaannya Tai Chin Hei membuat lengpek jengah sendirinya. Hao Ban Hong ikut masuk, ia segera lihat ia punya Toa Su Heng Liap Siao Chiu dan Su Siok Lo Go An Hai, ia cepat memberi hormat kepada mereka, sesudah mana ia pun kasih hormat pada kedua Tsu Chiu dan diperkenalkan. Tak terbaca, segera menjadi tidak senang, tetapi Song Tsu Chiu yang bisa lihat gelagat, segera berkata pada kawannya Suko, Sudah lama kita dengar nama besar dari Su Hu ini, sekarang kita bisa bertemu dengannya, sungguh beruntung ia tertawa, terus ia tambahkan pada orang Si Hau itu Hau Su Hu, izinkan aku bicara secara jujur. Kau tak dapat disamai dengan Sute Emu, karena kau bukannya orang kaum kita, maka apabila kau anggap kita sebagai tertua, tak bisa kita berdiam di sini lebih lama pula. Suara itu mengandung sindiran. Akan tetapi dikeluarkannya secara merendah, dari itu, Bang Hang pun tertawa ketika ia menjawab tidak demikian, Song Lo O Su. Ciong Wie sedang berpesta, malah aku sudah ganggu kegembiraan pesta ini. Biar aku menyuguhkan Ciong Wie. Masing-masing satu cawan, sebagai dendaan yang aku telah datang terlambat. Ah, ya, kata Song Cheng, tungkul bicara saja, alem sampai lupa undang Hau Su Hu duduk. Nah, lengpek, tolong kau ambil lagi dua poci arak, aku ingin temani Hau Su Hu minum. Hau Su Hu, silahkan duduk. Lo Goan Hai tidak puas dengar orang bicara saja. Song Tuju, aku ada orang kasar, kepalaku sakit. Mendengari kau min saling merendah, kata ia dengan sungguh. Silahkan duduk. Di depan paman gurunya, Kere. Bagaimana mereka berani berlaku kurang hormat mukanya Hau Ban Hang menjadi merah. Lengpek, merasa kurang enak, ia khawatir bila orang omong lebih jauh, bentrokan mungkin terjadi. Kebetulan pelayan menambah arak, ia segera isikan satu cawan dan bawa itu kepada Ban Hang. Su Heng, inilah tanda penyambutanku kepadamu, kata ia. Kau jangan bikin susio ibu, silahkan duduk. Ia pun lantas persilahkan yang lain minum. Liap Siao Tiu pun turut berbicara akan simpangkan pembicaraan. Sambil bersantap dan minum, mereka lantas bicarakan urusan yang jauh. Bicara belum lama, mendadak Hau Ban Hang tahan cangkirnya yang ia sudah angkat, ia dongak dengan air muka berubah, setelah mana, dengan pelahan ia berkata para pundak rata, menyebut pendek, di atas lelangit mega, ada nempel cucunya anak pengelari. Itu adalah kata rahasia kaum Kang O, sungai Telaga, bahwa di atas kemah ada musuh, dari itu, semua menjadi tercengang. Mereka tidak sangka bahwa baru kira jam 2 sudah ada musuh berani meniatroni mereka. Gie Bun Tzu Chu Tai Chin He segera dongak dan membentak. Kami sudah lama menantikan sahabat, silahkan turun, silahkan turun. Ucapan ini belum habis dikeluarkan atau Hau Ban Hang, yang menekan ujung meja, sudah mencelat ke pintu kemah, akan melihat ke kiri dan kanan, ketika ia hendak loncat lebih jauh keluar, tiba-tiba ia tampak lompat turunnya satu bayangan di tempat tiga kaki dari pintu kemah. Romanya sebagai satu pendeta, siapa sudah lantas membentak orang durhaka, yang tak menghormati undang-undang negara kau orang samuti jimatku. Tangannya bayangan itu diayun, lantas menyamber satu cahaya terang dan putih. Hau Ban Hang berkelit dengan cepat, karena mana, serangan itu mengenai cawan di atas meja pesa, hingga beberapa cawan pecah hancur, menerbitkan suara berisik. Loh Gu An Hai semua berkelit dan Tong Tun Wan lantas berseru siapkan senjata. Kejar, jangan kasih dia lolos. Hau Ban Hang hendak pertontonkan kepandainya, Tiong Wiyie, aku nanti kejar dia. Jangan kesusulia Psyau Ciu mencegah. Senjata rahasia itu kenapa seperti gulungan kertas? Mari kita lihat dulu. Ciu Tong Tai segera jumput senjata rahasia itu, yang benar ada segulung kertas, ketika dibuka, isinya ada sebutir bola gincu sebesar buah lengkeng, pada itu ada satu lubang kecil. Eh, apakah ini ia berserubah nah heran? Hau Ban Hang dan Song Cheng kenali senjata rahasia itu, keduanya keluarkah seruan kaget. Nia Kou Tua itu satronkan kita, kita mesti lakukan pertempuran mati atau hidup, kata Song Cheng. Senjata rahasia apa itu, Jai Su Tuei tanya Tai Chin Kei, apa ini bukan kepunyaannya si tua bangka Eng Ji Yeo Wong? Inilah si bunci Teo Ocu, sahut Song Cheng. Selagi digunai, senjata ini perdengarkan suara pelahan dan halus. Senjata ini cuma dipunyai oleh kaum pendeta. Bayangan tadi mestinya ada si pendeta perempuan Tua Chuen dari Pek Tiok Em di bukit Chong Leong Nia di gunung Sigak. Dia yang biasa disebut Chuen Em Chu. Aku tidak sangka dia berkawan dengan Eng Jiowong Leng Pek, apakah bunyinya surat itu? Chio Tong Tai beber kertas bungkusan itu, yang memuat surat, begini bunyinya. Ketua dari Sigak Pei, yang memancarkan cahaya Seng Buddha, dengan ini peringatkan kau sekalian bangsa Durhaka, yang berbuat sewenang, seterimanya surat ini, lekaskan angkat kaki dari sini, jikalau kau membandel, itu artinya kau semua cari kemusnahan sendiri. Tai Chin Hei jadi sangat gusar. Bangsat kepala gundul itu sangat menghina ia berseru. Kera bagaimana dia berani tidak melihat metu kepada kaum Kang Ong? Aku Tai Chin Hei ingin sekali menemui ketua si Gak Pei itu akan lihat sampai di mana keliahayannya. Semua orang tidak puas, walaupun mereka insaf, ketua si Gak Pei itu ada liahai. Song Cheng pun tidak senang. Dengan sikapnya Hao Ban Hong, yang seperti hendak saingi pihaknya. Bagaimana liahainya pendekta perempuan itu maka ia demikian Jumawa kata ia. Lengpek, pergi kau lindungi Kun Bun, kami hendak susul pendekta itu untuk adu kepandayan padanya. Sudah cukup, mari kita mengejar berseru Hao Ban Hong yang mendahului lompat keluar dari kemah. Song Cheng dan Tai Chin Hei segera menyusul keluar, diikut oleh liap Xiao Chiu dan Lo Goan Hai. Chiu Tong Tai turut keluar juga. Baru Song Cheng dan Tai Chin Hei sampai di muka kemah, mereka lantas dengar bunyi suitan berulang, disusul berlari datangnya satu perwira rendah, yang menyebut namanya Chiu Tong Tai. Segera semua orang lantas berhenti berlari dan lengpek, sendiri maju memapaki. Ada apa ia tanya? Di kemah Kun Bun ada orang jahat perwira itu menjawab. Chiu Tong Tai kaget bukan main. Apa Kun Bun terluka? Ia bertanya dengan romen muka berubah. Aku tidak lihat Kun Bun, aku cuma jalankan titahnya Tiong Kun Ho Chong. Perwira ini belum sempat tutup mulutnya, dari tangsi belakang juga terdengar suitan berulang. Selaka Tong Tai ini berseru. Suitan dari belakang itu ada dari orang aku. Jangan penjahat merampas orang tawanan. Lo Su beramai baik lekas pergi ke belakang. Serahkan pada kami, jangan khawatir sahut Song Cheng dan Tai Chin He bertiga dengan logo An Hai. Liap Su Heng, mari bantu aku ke markas besar Chiu Tong Tai minta pada Xiao Chiu. Sampai di situ, lima orang berpencar ke kedua jurusan. Kapan Chiu Tong Tai dan Su Hengnya mendekati kemah? Gou Peetok, ia lihat kemah itu telah dikurung pentrah. Yang telah siap sedia dengan panah dan golok terhunus, penjagaan ada rapat sekali. Sejumlah opsir pun siap di luar. Tong Tai ini minta Su Hengnya menunggu, ia hampiri sekalian opsir itu, untuk kasih hormat pada mereka seraya berkata Chiuang Wiyai sangat capek. Apa Kun Bun tak kurang suatu apa? Kun Bun melainkan kaget, ia tidak dapat luka apa, sahut satu Syiu Piyai. Hatinya Tong Tai ini lega, lantas saja ia bertindak ke dalam. Ia nampak kemah ada terang sekali. Beberapa opsir melindungi Gou Peetok, yang duduk di atas pembaringan, sebelah tangannya menyekal Hun Chue yang sedang disedot hingga apinya perdengarkan suara. Satu serdadu kepercayaan memegangi api Hun Chue dari teotok itu. Melihat sepnya tidak kurang suatu apa, dengan hati lega Chiu Tong Tai menghampiri untuk memberi hormat. Kapan Gou Teotok lihat Chiu Tong Tai, ia kasih lihat lomen keren. Chiu Looya, kau repot betul dengan tugasmu menyambut ia, aku serahkan keselamatanku kepadamu, namun kau sedikit pun tidak memperhatikannya. Sekarang, kau baru datang, bisa-bisa batok kepalanya Gou Tai Giap bisa dibawa pergi orang jahat. Ditegor secara demikian, lengpek, lantas mohon maaf. Inilah salahku yang memandang terlalu enteng kepada orang jahat, ia akui. Tadinya Pachit menduga, umpama. Dia bernyali besar dan berani datang juga, itu mesti terjadi sesudah jam 3, tidak dinyana ini kali ia datang sebelum jam 2. Tolong kumbun tuturkan bagaimana care datangnya orang jahat itu, supaya Pachit bisa usut padanya. Coba keluarkan itu barang permainan, kata Gou Tai Tok Mende satu orangnya. Ia bicara dengan pelahan, seperti ogahan. Serdadu itu lantas jumput dari atas meja kecil sedilah potongan pisau, panjangnya 4 atau 5 dim, yang dipakai menusuk selembar kertas. Mukanya Ciotong Tai merah ketika ia sambuti pisau itu, ketika ia periksa halamannya, ia lihat satu hurufan atau penasaran dengan di sudut kiri sebelah bawah, ada lukisan satu kuku atau cengkeraman Garuda. Kau lihat buntungan pisau itu, kata Gou Tai Tok, itu bukan pisau kepunyaan penjahat hanya ujung potesan dari goloknya serdadu kita. Jam 2 tepat tadi, dua pengiringku lihat satu bayangan lompat turun, melayang pesat seperti terbangnya burung, sampai tampangnya tak keburu dilihat, baru saja satu pengiringku cabut goloknya dan membentak, tanpa suara apa dia telah kena dihajar rubuh, pengiring yang kedua segera membacok. Penjahat itu tidak menangkis atau berkelit, dia hanya dengan tangan kosong rampas orang punya golok. Serdadu itu cuma rasai kebutan angin, lantas ia jadi lemas, suaranya nyarubuh di samping pintu kemah. Aku sedang periksa dari kemah. Aku sedang periksa. Daftar langsung ketika nampak kejadian itu, selagi aku hendak teriaki orang, orang itu, seorang tua kurus, menjura padaku seraya mengucap siapa memfitnah orang baik sebagai orang jahat, Dia terkutuk tian dan bumi, lantas tangannya melayang, satu benda putih menyamber ke arahku. Aku berkelit. Kiranya benda itu adalah buntungan golok ini serta kertas yang tertusuknya, yang nancap di atas meja. Segera aku menjerit, berbareng dengan mana, orang tua itu sudah lenyap seketika. Sudah lebih dari sepuluh tahun aku alami peperangan, bermacam bahaya telah kutempuh, tapi kejadian seperti ini baru inilah pertama kali. Kapan aku bayangkan kejadian itu, aku jerih sendiri. Maka lengpek, kau pikirlah, umpama kau tidak sanggup bekuk penjahat itu, kau omong terus terang, aku tidak ingin jiwaku terbinasa di tangannya seorang tak ternama. Ucapan ini membuat muka dan kupingnya Cio Tongtai menjadi merah. Aku harap Kunbun jangan khawatir, kata ia, harap Kunbun berikan ketika padaku, pasti aku nanti serahkan kepala penjahat itu kepada Kunbun. Orang yang aku undang sudah tiba, mereka akan dipencar untuk cari penjahat itu. Sekarang aku hendak pergi ke belakang akan lihat orang tawanan, sebentar aku akan berikan laporan lengkap. Selagi Cio Lengpek mengucap demikian, Hu Chiang Ciu Tekong bertindak masuk. Tolong Ciu Tai Jin menjaga di sini, aku hendak pergi, sebentar aku akan kembali, kata Cio Tongtai pada Panglima Muda itu kepada siapa ia memberi hormat. Kemudian, setelah letak ke ujung pisau di atas meja, ia berlalu dengan cepat, bersama liap siau Ciu ia menuju ke belakang. Mereka guna ilmu lari cepat, yaitu kengsin T.E. Ciong Sud. Tau Su Pacong Tio Kei Kah dan Je Su Pacong Nacin, bersama barisannya telah kurung tempat tahanan dengan rapat sekali, kapan kedua pacong lihat sepnya, mereka lantas menyambut. Atas pertanyaan, Nacin berikan keterangan, walaupun penjagaan ada kuat, penjahat bisa naik ke atas kemah dan berhasil memasuki entah barang atau kabar apa kemudian penjahat itu lantas menghilang pula, cepat seperti datangnya. Tadi sahabat Tong Tai telah datang kemari, mereka terus menyusul ke belakang tangsi kita ini, Pacong itu tambahkan. Apakah kau dapat lihat macamnya penjahat itu rupanya mereka masing-masing ada satu pendekta dan seorang biasa. Su Heng, tolong kau bantu jaga di sini, aku hendak susul-susul beramai, kata Leng Pek pada siau Ciu. Pada jam 5, pasti aku akan kembali. Lantas tanpa tunggu jawaban, Ciu Tong Tai naik ke atas penjara tahanan, untuk memeriksa, dari situ ia turun ke sebelah belakang, buat susul-susuknya semua. Lekas sekali lengpek sampai di kaki gunung Hoasan cuaca remang, karena bintang sedikit dan rembulan sudah doyong ke barat. Ada sulit untuk memandang ke tempat jauh. Di situ pun tidak ada jalanan, ada sebuah jalanan kecil tapi sudah tertutup pepohonan lebat. Dengan guna ilmu larinya sambil entengkan tubuh Tong Tai itu sampai di kaki gunung sekali. Apa yang bisa terlihat tegas adalah Hang Hwee Tai dan Liao Hang Tai, cuma ada satu barisan kecil ditempatkan di dekatnya. Jalanan naik ada sukar akan tetapi. Tong Tai ini tidak hiraukan itu, ia naik dengan cepat, melainkan napasnya memburu dan keringatnya mengucur. Selagi mendekati ranggon, Serdadu Jaga menegur siapa barisan Jaga itu sudah lantas mengancam dengan panah mereka. Aku jawab Cio Tong Tai yang perkenalkan diri. Sio Ho A K H U Kim Pong lantas maju, akan unjuk hormat pada Tong Tai ini, ia terus undang masuk ke dalam kemah, untuk disugui arak, akan tetapi lengpek menjegah. Tak cuma minum dek untuk lenyapkan dahaga. Aku sedang dinas, kata Cio Tong Tai. Apa di sini ada terlihat orang lain? Ya, jawab Kim Pong. Ada satu Serdadu kami, yang tadi lihat orang asing, tetapi karena jaraknya jauh, ia tak dapat melihat niata, ketika ia menghampiri, orang itu sudah lenyap. Selama ini kami memang ada menjaga dengan hati-hati. Pada dua hari yang lalu, di tempat yang jarang dilalui, penjaga kami melihat seorang tua, yang kami duga ada seopang pelancongan saja. Baiklah sebentar pagi kita lakukan penggeledahan. Tong Tai ada begini lihai, kalau penjahat berada di atas gunung, tidak nanti ia bisa lolos. Karena orang tidak tahu banyak, Cio Tong Tai lantas tinggalkan Hang Hwe E Tai, akan pergi ke tempat di mana katanya tadi ada melihat orang asing. Di situ tidak banyak pohon kayu besar tapi lebat dengan rumput dan oyo telotan. Lewat dari situ baru terdapat banyak pepohonan. Ia sudah lalui enam atau tujuh li, ia tak menemui Cinh He atau Song Cheng. Aku bisa kesasar, pikir Tong Tai ini, yang takut nanti seantara malam berada di gunung itu. Ia lalu perhatikan sekitarnya. Tempat itu dipanggil Lonsopo, keadaannya mirip dengan namanya, yang berarti tanjakan batu kusut. Di kanan ada lamping gunung yang mudun, di bawahnya mirip paso, dan di kiri ada aliran air. Buat sesaat, Cio Tong Tai sangsi untuk maju lebih jauh tapi kapan ia ingat, lain orang begitu sungguh bantui ia, hatinya jadi mantap. Ia lihat ia sudah terpisah jauh sekali dari Hang Hue E Tai, ia anggap tidak ada halangannya untuk kasih lihat perbuatan kaum Kang O. Maka itu terus ia masukkan jari tangannya ke dalam mulut dan perdengarkan dua kali suara suitan. Ia percaya, kalau kawannya berada di dekatnya, ia akan dapat jawaban. Setelah mengulangi sampai tujuh kali, ia tidak dapat sambutan, ia tahu di situ tidak ada kawannya. Untuk naik ke atas, Cio Tong Tai hunus goloknya, ia manjat di sebelah kanan, ia babat rintangan pepohonan. Durinya pohon cemara ada mengganggu ia, ia baret pada mukanya dan ketusuk tangannya. Dengan susah payah sampailah di tengah, ia menunda akan menghilangkan lelah tapi ia benci yang jauh, ia kutub lawan itu. Sambil mengasuh, ia bunyikan pula suara suitannya dua kali. Sekali ini ia dengar sambutan dari atas, dua kali saling susul, suaranya kecil, terdengarnya jauh sekali dengan keinginan tahu. Di mana adanya kawan, ia bersuit pula, sambil berbareng pasang kuping. Justeru itu seekor macan tutul loncat lewat di depannya, hingga ia terkejut. Berbareng dengan itu, ia dengar sambutan pula, tapi karena gangguan seng harimau, ia tidak dapat perhatikan arahnya. Kemana perginya, susyok lo guan hai dan hauban hang ia pikir. Mustahil mereka tak tahu, gunung si gak hoasan ini ada lebar ratusan li? Kalau mereka tidak dapat menyusul orang jahat, sudah saja, apa mungkin mereka menyusul terus ke kulit pelatiopem? Tiba-tiba ada terdengar suaranya seekor serigala. Cio Tongtai kuatir binatang itu tubruk atau kena langgar padanya, ia lekas berkelit ke kiri, tubuhnya ia putar, siap buat membacok. Benar sedang ia putar tubuh, sepotong tanah menyam bermukanya, hingga ia kaget, tanahnya hancur, matanya kelilipan. Ia pun rasai mukanya sakit. Dengan tangan kiri Cio Tongtai usap bersih mukanya, selagi begitu, kembali satu suara serigala, disusul sama samberan angin. Kembali ia kaget, ia paksa buka matanya, siap untuk berkelit, tetapi sebelum ia sempat geser tubuh atau loncat, tubuhnya seekor serigala sudah timpah ia mengenai pundaknya, hingga ia merasakan sakit dan badannya limbung, sampai ia mundur beberapa tindak. Serigala itu sendiri jatuh terus, entah dari mana dia dapat luka, dia tidak bisa bangun untuk berlari, dia cuma bisa, geraki keempat kakinya Mingower tanah. Segera Cio Tongtai dapati pundaknya terluka, sangat gusarnya ia hampiri serigala itu dan membacok dengan sengit, hingga tubuhnya binatang itu terkutung dua, bahkan gusarnya goloknya mengenai batu juga, sampai lelatu api munkrat ke sekitarnya. Walaupun ia dapat sedikit kepuasan, ia masih belum tahu tanah itu datangnya dari mana, dan serigala itu asalnya terluka oleh siapa, tapi menurut dugaan, binatang itu seperti orang lemparkan ke bawah. Itu waktu ada terdengar dua kali suitan, mendengar mana Cio Tongtai jadi bergembira hingga melupai lukanya, ia pun bersuit untuk menyambut. Sekarang ia dapat kepastian, di sebelah atasan ia tentu ada kawannya, entah siapa. Lalu dengan lawan duri, ia manjat naik, mendaki bukit. Pundak rata di atas siapa ia tanya selagi ia hampir sampai di atas. Di sini hauban hong. Apa Cio Sutee di situ jawab suara dari atas? Bukan main girangnya Tongtai itu, ia segera dongat. Ya, ia menjawab. Ia sebenarnya hendak. Menambahkan suheng akan tetapi mulutnya rapat. Dengan tiba-tiba, karena entah dari mana datangnya, selagi mulutnya dibuka, tahu ada pasir yang menyam bermasuk, hingga ia jadi kaget, ia gelagapan karena pasir masuk terus ke kerongkongannya, malah ada sukar untuk muntahkan itu sesudah mencoba beberapa kali, baru ia bisa bicara pula. Terus ya kata suheng, entengi kakimu. Pasir gempur hingga aku kelilipan. Orang di atas rupanya tidak mendengar terang, dia hanya kata lekas naik, Sutee, ada orang permainkan kita. Cio Tongtai segera naik, melapai antara cabang pohon cemara. Ketika ia sampai di atas, antara suramnya cahaya bintang dan rembulan, ia dapati saudara itu pun berlepotan lumpur, dan danannya tak keruan. Bagaimana, suheng Cio Tongtai tanya. Apakah kau dapat canda pejahat itu? Kemana mereka itu yang bertiga? Sudahlah, Sutee sahut banhang dengan kecele. Aku mengejar dengan sungguh, aku pun kenal baik tempat ini, selagi aku hampir menyandak, orang telah ganggu aku berulang, aku menghalangi, hingga aku pikir dengan bersendirian saja, sukar untuk lawan mereka, dari itu aku tukar siasat. Aku jurigai bukannya orang luar. Sutee telah datang, mari kau saksikan sendiri. Lanhang segera putar tubuhnya dan bertindak ke arah barat. Tunggu, suheng memanggil Cio Tongtai, yang bersangsi. Lalu ia tambahkan orang sendiri tak nanti berhati serong. Baik kau tolong membalut lukaku. Ah, kau terluka, Sutee kata banhang seraya ia balik tubuhnya. Bagaimana caranya kau dapati luka itu? Cio Tongtai menghampiri sampai dekat, lalu sembarik kasih dirinya ditolong, ia tuturkan pengalamannya. Kemudian ia tanya, bagaimana sangkaan Seng Su Heng? Aku percaya si tua bangka yang jauh wang ada punyakan tempat semunyi di sini, ia Heng Chian Li Hao Ban Hang jawab. Selagi aku kejar si tua bangka, ada orang halangi aku, hingga aku jadi bercape lagam malam ini. Mari kita maju, tempat ada berbahaya, siapa bernyali kecil, tak nanti dia berani pergi ke sana. Mendengar perkataan kawan itu, Cio Tongtai tidak mau menanya melit, ia hanya tanya, mereka hendak menuju kemana dan apa bahayanya. Tadi kau ambil jalan salah, Sutee, kata banhang. Itu ada jalanan mati, lembah seperti paso, di situ biasa pemburu jebak binatang liar. Kau lihatlah tanjakan tinggi itu, itu adalah hoksei kong. Lewat dari situ ada bansiong peng yang tanahnya datar dan indah pemandangan alamnya. Di sebelah timur daya sana ada bukit Eng Chiunia, yang belakangnya berjurang dan cuma ada sebuah jembatan dari sebatang pohon. Kapan kita lewati jembatan itu, kita akan sampai di jurang tek senggei di Lamping Mana, menurut katanya penduduk, biasa muncul dewa atau orang sakti yang suka membuat obat atau bertapa. Tentu saja, itu ada obrolan belaka. Yang benar adalah orang tak berani datangi jurang itu dengan lampingnya. Di situ justru biasa bersembunyi orang jahat pemburun. Seperti pada tiga tahun yang lalu, penjahat besar Coan Tian Au Chufui. Hui yang kesohor di selatan dan utara sungai Tiangkeng, sudah sembunyi di sana dengan bawa semua harta bendanya. Buat tiga tahun dia sembunyikan diri, sampai penduduk katakan dia ada orang sakti, hingga ada yang datangi Eng Chiunia untuk memohon berkah selamat. Siapa seberangi Eng Chiunia, kalau dia tidak binasa di gegaras binatang liar, dia tentu jatuh terpeleset dan babak belur. Walaupun demikian, mereka tidak penasaran, mereka hanya katakan mereka tak berjodoh bertemu dengan dewa, sebab dewa tak sudi menemui mereka. Tapi aku, satu kali aku telah dapat ketemukan Fuihui di sarangnya itu, hampir kami bentruk. Dia tidak percaya aku, dia khawatir aku curangi padanya. Setelah berikan aku dua rupa barang berharga, dia berlalu dengan diam-diam meninggalkan Tek Sengke. Katanya dia sekarang berdiam di Liao Tong. Hao Ban Hang belum tutup pomongannya, tiba-tiba ia keserimpat hingga tubuhnya sempoyongan dan jatuh. Chiyo Chong Tai, dengan siapa ia jalan berendeng, turut terserimpat, sampai dia jatuh ngusruk. Mulutnya mengenai tanah, syukur ia keburu menahan dengan kedua tangannya hingga tak terluka parah. Ban Hang kaget, ia lompat bangun dengan segera. Bagaimana, Suteet tanya ia. Apakah kau terluka? Ah, inilah aneh. Ia segera rogok kantong kulitnya akan keluarkan bahan api untuk menyuluhi, hingga ia lihat melintangnya sebatang oyotrotan yang ketutupan rumput. Kalau sedang sial, ada saja, kata Chiyo Tong Tai Seraya merayap bangun, alisnya dikerutkan. Aku akan jatuh terbanting, apabila aku tidak cepat menjaga dengan tangan dan mukaku bakal habis terluka. Semua ban Hang sementara itu telah jumpu toyotrotan itu. Lihat, Suteet, rotan ini tumbuh di lubang batu, kata ia Seraya bersenyum mewah. Niata rotan ini sengaja dipasang untuk bikin kita terserimpati dengan sengitnya ia lemparkan rotan itu. Suteet telah mengarti sekarang. Mari kita jalan terus. Kawas padalah, barangkali masih ada lain lelakon lagi. Ia padamkan api dan simpan itu dalam kantongnya, untuk jalan pula dengan Chiyo Tong Tai bertindak di sampingnya, mereka jalan berondeng, hingga ia bisa berbisik kuda depan titik, awas biji hijau gelap. Ini adalah kata rahasia untuk siapkan senjata rahasia. Chiyo Tong Tai juga curiga orang sedang permainkan dia. Segera ia sudah lantas siapkan batu hui Hang Sek. Sedang. Hao Ban Hong, selagi dia simpan bahan apinya, sudah barengi jumput keluar Sochutou Hang Piao, yang ia genggam di tangannya. Ia jalan seperti tidak terjadi suatu apa, ia sengaja ajak Chiyo Tong Tai bicara, hanya diam-diam ia pasang metu dan kuping. Selagi mendaki tanjakan Hock Seikong, Chiyo Tong Tai yang telah jadi tidak sabaran, sudah tanya Suhengnya. Suheng, tadi sewaktu aku ada di bawah, aku kasih tanda suitan dari sini ada suara jawaban, apakah itu jawabannya Suheng dan kedua Tuchu. Akan tetapi Suheng itu tertawa dingin. Long Suheng jawab dia. Aku percaya, setelah tak berhasil mencari, dia sudah pulang ke Tangsi. Dan kedua Tuchu, Hektometer, kau jangan harap mereka. Oh, Sute aku yang pintar. Chiyo Tong Tai berdiam. Ia duga Suheng ini justru curigai kedua Tuchu itu, Tai Chin Hei dan Song Cheng. Ia lantas jalan terus. Tidak lama, sampailah mereka di Bansiong Peng. Benar selagi mereka jalan di jalanan batu antara pohon cemara, Hao Ban Hang rasai samberan angin ke arah batok kepalanya. Selaka ia berseru seraya ia mendek. Tidak urung sepotong batu mengenai juga sasarannya, melainkan dia ini tidak terluka hebat. Sebat seperti burung, ia lompat sambil memutar tubuh, hingga ia masih bisa lihat berkelebatnya satu bayangan tubuh ke sebelah utara. Binatang. Kemana kau hendak mabur? Ia berseru seraya tangannya di Ayun, hingga piaunya dengan berker depan menyamber ke arah bayangan itu. Berbareng dengan itu, ia pun bertoncat maju. Dengan menerbitkan suara piawitunan cap di batang pohon. Cio Tongtai pun berlompat maju akan susul kawannya itu. Bagaimana? Suheng tanya ia. Belum sempat ia tutup mulutnya di atasan kepalanya di atas pohon, ada suara berkeresek, hingga ia terkejut. Segera ia angkat kepala akan melihat, tetapi ju seru itu, secabang pohon jatuh menimpah ke arahnya, walaupun ia bisa berkelit, mukanya kena baret juga. Ada orang di atas pohon ia berseru seraya tangannya di Ayun. Serangan itu disambut oleh suara tertawa. Menyusul itu, Hao Ban Hang pun menyerang dengan sebuah piaw. Kedua senjata menerbitkan suaranya masing-masing melanggar daun, tetapi duanya tidak jatuh. Cio Leng peheran, namun ia merasa pasti, tidak nanti batunya tembusi lebatnya pohon. Selagi ia ternganga, Ya Heng Chian Li Hao Ban Hang sudah menimpuk untuk kedua kalinya. Tapi juga kali ini senjatanya telah kena disambuti musuh gelap itu. Saking mendongkol, ia loncat akan cabut piawnya yang pertama nancap di batang pohon. Ia baru mencabut, segera ia mendengar seruan awas dan belum sempat ia menoleh, ia sudah rasai samberan angin pada kupingnya, syukur ia keburu mendek. Piaw itu sebaliknya nancap di batang pohon tadi disusul dengan yang kedua. Sute, besarkan api, rangkap cabang, aku ada punya daya akan pergi suluh isi kunyuk ini kata Ban Hang kemudian. Dengan kata rahasia itu, ia suruh suteenya awasi pohon, ia sendiri hendak bikin musuh gelap itu muncul. Setelah itu, ia cabut piaw yang nancap di pohon, piaw mana adalah piawnya sendiri, hingga sendirinya diam-diam ia merasa jerih juga terhadap musuh tak kelihatan itu. Tapi ia tak sedih unjuk nyali kecil, ia menjot tubuhnya, ia loncat ke depan seraya. Ia kata pula pada Chiyo Tongtai Sute, aku akan tunggu di sini, pergi mutar ke belakang pohon, lalu dari depan dan belakang, kita gunai biji hijau kita. Aku hendak lihat, bagaimana si kunyuk nanti bisa loloskan dirinya. Chiyo Tongtai menyahut ia, lantas ia loncat ke belakang pepohonan. Baru ia sampai, segera terdengar seruan awas yang disusul dengan samberan angin dari senjata rahasia. Ia kaget tetapi cepat berkelit, maka itu serangan mana mengenai tanah, sedang satu bayangan. Lewat melesat. Dengan segera ia balas menyerang dengan batunya, yang sudah disediakan di genggamannya. Akan tetapi sekejap saja bayangan itu sudah lenyap. Ada apa? Suteet tanya Hao Ban Hong, yang mendengar suara tadi, malah ia lompat untuk menghampiri, hingga ia lihat Chiyo Tongtai sedang membungkuk buat pungut senjata rahasia yang dipakai menyerang padanya. Kau pungut apa? Inilah batuku, yang orang pakai menimpuk kembali kepadaku, sahup ponggawa itu. Aku pikir tak usah kita mengejar lebih jauh, mari kita pulang ke Tangsi, di sana kita boleh berdamai pula. Tongtai ini tahu diri, akan tetapi Hao Ban Hong tertawa dingin. Kau kenal perangiku, Suteet, kata ia. Ada biasanya bagiku tidak akan loloskan sepatuku sebelum aku sampai di tepi kali. Aku justru ingin ketahui sampai di mana kepandainya Pit Hu ini yang tak sudit tampakan diri. Ke arah mana dia pergi? Aku hendak susul padanya. Kalau Suteet hendak pulang lebih dahulu, silahkan. Aku tidak takut, aku hanya khawatir. Cio Tongtai belum bicara habis atau katanya itu terputus secara tiba-tiba, karena tidak jauh di belakangnya Hao Ban Hong, ia dengar seruan Pit Hu. Yaheng Chianli senantiasa siap sedia, dengan gesit ia loncat nyamping, jauhnya satu tumbak lebih, akan tetapi Cio Tongtai, yang tidak pernah menyangka, sudah lantas menjerit aduh. Sebenarnya dia pun berkelit tetapi batu mendahului menyember mukanya, hingga ia merasakan sakit, mukanya terluka di beberapa tempat dan terus bengka. Hao Ban Hong sudah putar tubuh dengan cepat, hingga ia masih bisa lihat berkelebatnya satu bayangan manusia, turun ke tanah dari sebuah pohon di sebelah utara. Ia lantas lompat mengejar, sedang pada Cio Tongtai, ia berseru Sute, kejar dia pada bayangan itu, ia serukan kunyuk, kau hendak lari kemana? Cuma bersangsi sebentar, Cio Tongtai pun lari akan susul-suhengnya itu mengejar musuh. Ia sebenarnya sudah putus asa, ia jadi jerih, tetapi lukanya yang menimbulkan rasa sakit, membangkitkan hawa amarahnya. Kalau ia tidak menyusul, ia pun khawatir suheng itu katakan dia pengecut. Ban Siong Peng adalah sebuah rimba seluas dua li, suara angin pun berisik, ini ada menyulitkan Tongtai itu, yang kalah gesit dari suhengnya, maka juga, belum lama ia sudah tak tampak lagi suhengnya itu. Hao Ban Hong melesat cepat luar biasa. Ilmu loncatnya dan mentengi tubuh Keng Sintai ee hiang sut memang sudah sempurna, buat di selatan dan utara. Keng dan di jalan suh dan siam sai, ia sudah tiada. Bandingannya, akan tetapi malam ini, ia tidak berhasil menyandak bayangan di depannya, yang tetap terpisah belasan tumbak jauhnya dari ia, sia saja pun ia sudah mengejar menempuh satu li lebih. Ia sangat penasaran dan sengit apabila ia lihat bayangan itu mencelat masuk ke dalam rimba sebelah utara. Kunyu, kau hendak lenyapkan diri dalam rimba ia berseru. Hao Tayah tidak akan guberi sepantangan, aku akan kejar terus padamu andai kata kau terjun ke dalam solokan jurang. Sambil mendamprat, ia hengcian li perkeras larinya, tetapi ia sukar menyandak. Bayangan itu kemudian dari arah utara menikung ke selatan. Karena membiluknya. Bayangan itu, Bang Hang bisa menyusu lebih dekat. Ia pun segera dengar orang perdengarkan suitan. Biar kau kumpul kawan, Hao Tayah akan adu jiwa denganmu berseru ia. Tapi dalam hatinya, ia pikir mungkin dia bukannya musuh. Jikalau dia ada si manusia yang aku sangka, aku hendak lihat dia ada punya muka atau tidak untuk menghadapi aku. Bayangan itu lari terus, dari selatan ia menikung pula ke utara. Beberapa kali ia lenyap, lalu tertampak pula. Ketika kemudian orang menikung pula ke arah selatan, hingga keduanya jadi berada sedikit lebih dekat, tinggal enam atau tujuh tumbak lagi, sambil berseru Bang Hang empos semangatnya untuk loncat melesat dengan tipunya loncatan ceng teng sem ciauswi atau capung tiga kali sambar air, dengan beberapa anjotan saja, ia telah sampai di pohon di mana bayangan tadi menikung. Justeru itu, bayangan itu muncul di tempat jauhnya kira satu tumbak. Girang berbareng penasaran, Bang Hang loncat melesat pula, kali ini sambil geraki goloknya, akan membacok bebokongnya orang itu. Ia loncat dengan tipunya hit hao o chong tian atau seekor burung hao o serbu langit, adalah ia punya keinginan, akan tabas kutung orang punya tubuh. Bayangan itu sangat lihai, waktu serangan datang, dia berseru, bagus berbareng mana, kaki kirinya dienjot, disusul sama gerakan tubuh koai bong hoan sin atau ular naga jumpalitan, sedang tangannya, yang menyekal golokim pwee kim santu, dipakai membacok ujung golok lawan. Sebat sekali, hao Ban Hang tarik pulang goloknya, buat diputar, dipakai membacok pula pundak kiri dari bayangan itu, tetapi lawan ini berkelit sambil menangkis, akan adu golok dengan golok tenaga lawan tenaga. Ban Hang bisa duga, di sebelah berat goloknya lawan itu mesti bertenaga besar, dari itu, ia tidak suka benterok gegaman dengan gegaman. Ia tarik pulang pula goloknya, ia loncat ke kanan, selagi kaki kanannya injak tanah, kaki kirinya diangkat, dipakai menjejak orang punya lutut kiri. Gerakannya ada sangat cepat. Lawan itu benar lihai, dengan gesit ia tarik pulang kaki kirinya ke belakang, goloknya dibarengi di ayun, akan babat orang punya kaki yang dipakai menendang itu. Ia guna tipu babatan bui ehoalok te atau kembang bui e rontok. Ya Heng Cian Li tidak kurang liahainya. Sambil loncat ke kanan, ia tarik pulang kakinya yang menjejak itu, kemudian ia putar tubuhnya dengan mendek, seraya goloknya dipakai membabat ke bawah. Atas serangan kepada kaki itu, lawan mana loncat berkali jauhnya enam atau tujuh kaki, akan tetapi ya Heng Cian Li tidak mau mengasih hati, ia teruskan loncat, akan menyusul dengan lain bacokan, ini kali mengarah berbokong. Untuk kesekian kalinya, lawan itu egos tubuhnya. Demikian mereka bertempur, sampai tujuh atau delapan geberak, hingga Cio L.O.O.Cio Tongtai dapat menyusul mereka, hanya selagi mendekati, Tongtai ini berseru suheng, tahan dia, jangan kasih dia lolos. Aku nanti bantu kau membekuk dia. Menyusul seruan itu, lawan itu menjelat keluar kalangan. Eh, apakah lengpek, di sana dia menegor. Cio Tongtai terkejut. Suheng berseru iya. Suheng, kenapa kau bentrok dengan Tai E.O.O. Suheng? Belum sempat banhang menyambut, atau dari antara pepohonan muncul seorang lain, yang terus tertawa berkakakan dan kemudian kata bukannya tempur musuh, tetapi hanya kawan sendiri, apakah itu perbuatannya satu sahabat Kang O. Cio Tongtai segera kenali, orang ini adalah Song Tujuh, dari itu ia insyaf, di antara mereka sudah terbit salah mengerti. Hao Ban Hang berhentikan penyerangannya, ia geser golok ke tangan kiri, ia mundur dua tindak, tetapi ia tidak mengaturkan maaf atau likat, hanya dengan tawar ia kata pada Tsu Chou. Tai Chin Hei kita telah kena dipermainkan musuh, kita telah dibikin jatuh merek. Aku mengejar dengan matian, siapanya Natai E.O. Suheng mendadakan muncul di sini, kalau aku sampai terbinasa, aku akan jadi setan yang penasaran. Tai Chin Hei gusar karena orang punya lagu suara mengejek, tetapi sebelum ia sempat buka mulut, Song Cheng telah dahului berkata Tai Suheng, kenapa kau bentrok dengan Hao Suhu? Apakah kau memangnya ada kandung dendaman? Dan kau, Hao Suhu, tolong kau maafkan Suhengku ini, yang tabaatnya keras. Aku harap kau pun sudi menerangkannya, kenapa terjadi bentrokan ini begitu ia tambahkan pada Ban Hang. Ban Hang bungkam atas pertanyaan itu. Memang ia yang menyerang lebih dahulu. Tapi ia tidak mau mengaku salah. Dalam gelap gulita, ada sukar untuk mengenali orang, kata ia. Aku hanya tidak sangka kenapa hal ada demikian kebetulan. Chiyo Tong Tai lihat suasana buruk, ia segera datang sama tengah. Memang, dalam gelap gulita sulit untuk kenali orang, kata ia ini ada kejadian salah mengerti, maka aku harap Tsai Tzu Chu dan Song Tzu Chu Sudi memandang padaku. Sukalah urusan ini dibikin habis sampai di sini. Sambil mengucap demikian, ia pun menjura pada kedua Tzu Chu itu. Sedang pada Ban Hang, ia memberi hormat sambil tambahkan Suheng, kejadian malam ini. Biar apa sifatnya, semua itu tetap ada untuk Xiao Pei. Dari itu, selagi kita ada di antara orang sendiri, aku harap kita tidak sampai nanti orang tertawakan. Hao Ban Hang merasa pasti kedua Tzu Chu itu hendak uji dia, ia mendongkol, akan tetapi ia tak dapat tumbar napsu amarahnya. Dari itu, ia jawab Sutei-nya dengan bilang Sutei, kau keliru. Kita ada di antara orang sendiri, mana kita bisa terbitkan buah tertawaan lain orang? Tanda petik. Chiyo Tong Tai mangguk pada Suhengnya, kemudian ia segera tanya kedua Tzu Chu itu, kemana perginya Loh Guan Hai. Song Cheng pandang Ban Hang, lalu sambil tertawa dingin, ia jawab pertanyaan Tong Tai. Kami kejar penjahat selama setengah malaman, maksud kami adalah untuk lakukan pertempuran yang memutuskan dengan mereka itu. Sayang sekali, di luar dugaan, Hao Suhu telah halangi kami hingga musuh bisa lolos. Sebenarnya kami keluar berbareng dengan Lo We Lo O Su, ditanjakan Lo On So Po kita berpisahan, di situ kami melihat musuh yang berjumlah dua orang. Lo We Lo O Su 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 Le Chu In Em Chu dari Siga Ho Asan, yang menyingkir ke Hok Seikong, dan kami berdua saudara ke jaring Jiao Wong Situa Bangka. Selama itu tidak pernah kami berlalu dari Ban. Siong Peng, kau datang dari Hok Hok Hong Kong, mustahil kau tidak ketemu Lo Lo O Su? Itu berarti, seorang diri Lo O Su Su Suuk memasuki daerah musuh ini, kata Chiyo Tong Tai dengan hati berkhawatir. Bisa jadi dia telah kena di tangan musuh. Barangkali tidak, kata Song Cheng. Mungkin dia sudah pulang ke Tang Si. Ah, kita semua kejar musuh, Tang Si menjadi kosong, mungkin kita terjebak ke dalam akal muslihat musuh, memancing harimau meninggalkan gunungnya. Lengpek, baikkah segera kembali ke Tang Si. T.E. Chu sudah titahkan Liap Su Heng menjaga orang tawanan, Chiyo Tong Tai jawab. Apa tidak baik Jiao Yat Su Chu saja yang kembali untuk bantu Liap Su Heng? Biar aku bersama Hau Su Heng mencari terus di Eng Chiyo Nia ini, sekalian cari Lo Su Su Suuk. Umpama Lo Su Su Suuk sudah pulang, tolonglah minta satu serda Duk Ye Yong Peng pergi ke kaki bukit untuk melepaskan tiga batang panahnya ring, supaya kami bisa segera kembali. Apa Jiao Yat Kur? Ie Bun Su Chu Song Cheng setujui usul ini, kesatu karena ia tahu, musuh ada Li Hai, kedua ia insaf, Hau Ban Hang ada licin sekali, hingga untuk mereka, pulang ke Tang Si ada paling selamat. Baiklah, demikian ia jawab Tong Tai itu. Umpama kau ketemu dengan Lo We Lo Su, kau pun mesti segera kembali. Setelah itu, tanpa pesan apa juga pada Hau Ban Hang, ia menoleh pada Tai Chin Hei Seraya berkat tamarilah. Tai Tsu Chu menurut, ia lantas ikut kawannya itu. Hau Ban Hang tertawa dingin melihat keangkuhan Song Cheng. Jangan bertingkah, lihat saja nanti kata ia. Sabar, Su Heng, Cio Le Pek, kata pada saudaranya itu. Dalam segala hal, kau pandanglah aku. Kita harus bersatu akan menghadapi musuh tangguh apabila kita bentrok lebih dahulu, itulah bertentangan dengan maksudku mengundang Su Heng. Jangan khawatir, Sute, Bahang bilang. Untuk kau, biar polo ku hancur luluh, aku tidak nanti mundur. Nah, mari kita pergi ke Eng Chiu Nia, mari kita periksa tekseng ke. Cio Tong Tai tahu Su Heng ini berpandangan cupat, kalau ia terus memberi nasihat, orang bisa ngambul, terpaksa ia mengikuti menuju ke Eng Chiu Nia. Mereka berlari sepanjang rimba dari Ban Song Peng. Selama itu hatinya Cio Tong Tai terus goncang, ia khawatir musuh nanti membokong pula. Mereka baru lari kira satu li, tiba-tiba hau Ban Hong mendek sambil berseru awas, Sute. Cio Tong Tai segera lihat menyambernya satu benda berker depan lewat di atasan kepalanya Su Heng itu, terus nancap di batang pohon sebelah kiri mereka. Ban Hong sendiri, setelah mendek, terus loncat ke sebelah kanan. Ketika lengpek, cabut senjata rahasia itu, ia kenali itu ialah piaunya Ban Hong. Ia terus nasukan itu ke dalam sakunya. Ban Hong terus cari penyerang yang bokong ia, tetapi ia tak ketemui siapa juga. Su Heng itu masih hendak mencari tapi Cio Tong Tai teriaki dia. Su Heng, musuh ada di tempat gelap, kita di tempat terang, inilah berbahaya. Mari lekas keluar dari Ban Siung Peng ini. Musuh tidak mau muncul, kita jangan layani padanya, bisa kita terjebak. Baru lengpek, tutup mulutnya atau dari sebelah kiri ia dengar awas. Kedua Su Heng dan Sute ini terkejut, belum sempat mereka berkelit, baru saja hendak berpaling, pundaknya masing-masing sudah kena tertimpuk batu, benar mereka tidak terluka parah tetapi merasakan sakit sekali, hingga menjadi sangat gusar. Di saat mereka hendak loncat mengejar, kembali mendengar seruan awas. Sekali ini suara datang dari arah kiri. Keduanya segera berkelit dengan loncat ke kiri dan kanan, dari mana, dua potong batu lantas menyerang tanah. Dalam murka dan mendongkolnya Ban Hong segera mendamparat tetapi serangan lalu datang bertubi, ketika ia mencaci terus, batu pun menyambar tak putusnya, hingga ia lengcian li menjadi repot, tidak peduli ia ada sangat gesit ke kiri ia loncat, ke kiri datang serangan, ke kanan ia berkelit, ke kanan batu menyambar. Menampak demikian, Cio Tongtai dekati Su Heng itu, untuk bisiki buat mereka lekas angkat kaki dari Ban Siong Peng. Jangan kasih diri kita dipermainkan tidak perlunya demikian Tongtai berkata. Hao Ban Hong juga mengerti bahwa musuh asyik permainkan dia, percuma ia melayani terus secara demikian, dari itu, ia turut pikirannya suteenya itu. Dengan loncatan pesat, bagaikan capung menyambar air, keduanya loncat mundur akan undurkan diri dari rimba itu. Ketika mereka sampai di mulut timur, Ban Hong dapati suteenya ketinggalan, ia hentikan berlari untuk menantikan. Cio Leng Pek lihat tempat di sekitarnya masih tanah pegunungan, tetapi di sini ia bisa keluarkan helaan nafas lega. Su Heng, apakah ini dia yang ciumnya? Kemudian ia bertanya Ban Hong tertawa. Sute, mari ikut aku kata ia, yang terus loncat akan mendaki bukit. Sambil berloncatan, Cio Tong Tai ikuti jejak Su Hengnya itu. Tidak lama sesampainya di atas, jalanan mulai menurun, di sini mereka jalan terus sampai mereka nanjak pula ke sebuah bukit yang tinggi, yang keadaannya berbahaya. Hati-hati, su tue, jalanan di sini buruk, Ban Hong peringatkan lengpek. Jalanan ada sangat sukar dan berbahaya, tidak peduli mereka pandai loncat pesat, dua saudara seperguruan ini toh mesti keluarkan banyak tenaga. Cio Tong Tai menyesal ia sudah ikut mendaki gunung ini, tetapi ia tidak utarakan itu. Jalanan pun licin, siapa terpeleset, dia bisa celaka. Masih berapa jauh lagi, Su Heng Cio Tong Tai tanya. Heng Cionia ini benar berbahaya. Kalau di sini ada musuh yang bokong kita, untuk berkelit pun sukar sekali. Lebih baik kita kembali. Ban Hong berhentikan tindakannya, ia menoleh. Kau pangku pangkat, su tue, kau terlalu biasa dengan penghidupan senang, ia bilang. Kau tak tahan letih, beda daripada kami, orang Keng O yang biasa menghadapi ancaman bencana. Tempat ini masih tidak seberapa. Lihat di sana, itulah Tek Sengke. Belum sampai di sana, mana kita bisa kembali? Mari, jangan putus asa hati-hati bila. Sebentar kita jalan mudun, di bawah sana ada gua yang kita hendak datangi. Cio Tong Tai jadi masgul, dengan terpaksa ia ikuti Su Heng itu, ia dam saja. Tidak lama mereka sampai di sebuah tanjakan, menuruti pesan saudaranya, Cio Tong Tai berlaku waspada. Ia pun perhatikan tempat di sekitarnya. Cahaya suram dari rembulan membuat mereka tak dapat melihat tegas. Puncaknya tinggi, penuh dengan pohon noyot. Jurang atau lembah, tidak tertampak berapa dalamnya, tetapi ke arah situ mereka mesti jalan turun. Setelah berjalan belasan, tumbak tat kalaban, Hang berkata, Su T.E.K. Wambil jejaku, jangan ibuk Tong Tai ini berhentikan tindakannya, ia mengawasi ke depan. Segera ia dapat anggapan, Su Hengnya ada terlalu sembrono. Bukankah tempat itu ada berbahaya sekali dan musuh mereka ada lihai? Di sebelah depan mereka adalah Teg Seng Gai, untuk menyeberang ke sana, di jurang itu melintang sebuah pohon panjangnya enam atau tujuh kaki. Itu adalah jembatan satunya. Tidak terlihat niata, pohon itu tumperbah sendirinya atau orang sengaja lintangi di situ. Dan tanpa kengkeng sut, tak nanti orang bisa jalan atas jembatai istimewa itu. Lihat, Su T.E., itulah Teg Seng Gai, kata Hau Ban Hang selagi adiknya seperguruan berdiri bingung. Tanpa memasuki guha hari mau, mana kita bisa dapat anak macan? Umpamanya limu tak cukup besar, Su T.E., kau baik berdiam di sini, membantu aku memasang metu saja. Aku sendiri dengan gampang akan seberangi jembatan ini. Kau benar, Su Heng, sahut Cio Tongtai. Ini ada jalan satunya, jalanan ini perlu dijaga, baiklah, aku menantikan di sini. Ya Heng Cian Li bersenyum. Baik, Su T.E., sahut Yanah, kau lihat aku. Hau Ban Hang segera pentang kedua tangannya, ia menjot tubuhnya, sekejap saja ia sudah mencelat naik ke atas batang pohon itu, baru ia jalan tiga atau empat tindak, tiba-tiba ada terdengar suara berkersek di ujung seberang. Awas, Su Heng berseru Cio Tongtai, yang dengar suara itu, seperti patahnya cabang pohon. Baru kata ini dikeluarkan suara nyaring bagaikan guntur segera terdengar dari jatuhnya batu besar jembatan pohon itu. Di lain pihak, Bang Hang sudah loncat mundur, kembali ke tempat dari mana tadi ia berlompat, di dekatnya Cio Lengpek.